Setelah diperiksa 1x24 jam dan ditetapkan sebagai tersangka, Wali Kota Medan Telku Zulmi Eldin akhirnya ditahan di Rutan Guntur, Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan pada Kamis Dinihari. Zulmi bungkam kepada wartawan saat digelandang ke mobil tahanan. Sekitar pukul 2 lewat 30 Kamis Dinihari, Wali Kota Medan Zulmi Eldin turun dari lantai 2 ruang penyidik KPK dengan mengenakan rompi oranye dan tangan di Borgol. Namun saat dikonfirmasi, Zulmi Eldin bungkam dan langsung masuk ke mobil tahanan. Zulmi ditahan di Rutan Pomp Jaya Guntur untuk 20 hari ke depan, sedangkan 2 tersangka lainnya Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansari ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan dan Kabak Protokoler Samsul Fitri Siregar ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam perkara ini Zulmi dan Samsul Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansari berkaitan dengan jabatan Isa Ansari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Kota Medan oleh Zulmi Eldin. Sebagai pihak penerima, Zulmi Eldin dan Samsul Siregar disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 undang-undang tipikor. Sementara sebagai pihak pemberi suap, Isa Ansari disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 undang-undang tipikor. Didi Musoni memberitakan dari Jakarta.